Kalo jam 9 itu disini mall itu udah tutup temen-temen Jadi cari makan juga sulit Mungkin di vlog ini aku pengen nyobain Snack-snacknya Thailand yang ada di Sevel Karena Sevelnya disini tuh buka 24 jam Oke temen-temen disini aku udah sampai Salah satu Sevel yang deket dari hotel aku Dan aku mau masuk buat liat-liat Ada cemilan apa yang bisa kita cobain Ayo Oke temen-temen Jadi ini aku udah beli Beberapa jajanan dari 7-Eleven Dan aku bakal cobain satu-satu Dan sekarang ini aku sudah ada Di kamar hotel Dan sorry banget karena kamarnya masih berantakan Karena besok itu adalah hari terakhir Jadi kita belum sempet buat bersih-bersih Dan sekarang ini aku mau cobain Makanan-makanan yang aku beli Secara random temen-temen Di 7-Eleven Jadi aku gak tau ini makanannya apa Cuman aku liat dari kemasannya Unik, menarik Aku ambil langsung Karena aku gak bisa bahasa Thailand Aku gak ngerti tulisan bahasa Thailand Jadi aku cuman kira-kira aja Kira-kira di dalam isinya apa Dan disini di depan aku Aku sekarang sudah ada 13 item Tapi aku beli 15 item temen-temen Dua yang lainnya itu adalah ice cream Dan sementara ini aku taruh di kulkas dulu Di freezer Supaya dia tetep dingin Dan gak cair Jadi mungkin ice creamnya itu Bakal aku makan yang terakhir aja Oke? So, let's go! Kita langsung mulai aja Yang pertama Kita mulai dari mana ya? Aku pengen cobain Cheetos dulu deh Tada! Ini Cheetosnya Tulisannya bahasa Thailand Dan disini ada Logo leisnya ya? Kok Cheetos ada logonya leis? Kok belakangnya gak ada Belakangnya gak ada tarikannya temen-temen? Oke yuk, kita langsung cobain aja deh Ternyata isian dalemnya kayak gitu temen-temen Nah Sama kayak Cheetos-Cheetos biasanya sih temen-temen Ini sih Cheetos biasa gak? Ini gak ada bedanya sama Cheetos Cheetos yang ada di Indonesia Ternyata ini sama aja sih Kau kirain dia rasa lain Ternyata dia cuma merasa jagung biasa Gak ada bedanya ini Oke Gak usah lama-lama Karena ini snacknya banyak Kita langsung next aja Sekarang mau cobain yang leis Leis Disini tulisannya leisnya itu terasa Hum Cheese Sandwich Flavor Only at 7-Eleven Disini tulisannya only at 7-Eleven Mungkin ini cuma dijual di 7-Eleven ya Oke Kita langsung makan aja Ini sama juga di belakang Gak ada Apa sih namanya? Dasi? Atau apa sih? Gak ada yang bisa ditaik di belakangnya Wow Dia bentuknya lucu Jadi leisnya itu bentuknya Ada ulirnya temen-temen Jadi kayak Citatu ya Dia gak polosan kayak leis yang ada di Indonesia gitu Kentangnya kerasa banget Sedikit asin sih Cuman ya Rasahannya juga kerasa Cheese-nya juga kerasa banget Ini enak nih Enak banget Ini aku lebih suka daripada yang Citos yang tadi Ini lebih enak Oke next aku mau cobain Yang ini aja Apa ini? Crispy Noodle Snack Merknya Baby Star Merknya atau namanya aku juga gak tau nih Baby Star gitu Kayak mie kemes gitu deh kan Nah isinya kayak gitu temen-temen Kayak Soba Mie ya Mirip kayak Mie Soba itu loh Kita langsung cobain Dia kayak rasa bebek gitu ya Disini bahasa Thailand semua sih Tulisannya aku gak bisa baca Kayak Mie Mie Snack biasanya itu sih Enak sih Cuman gak spesial sih Oke next Snack yang keempat Aku mau cobain Ini aja deh yang besar nih Semua-semua disini Tulisannya bahasa Thailand Aku jadi gak ngerti Gak bisa baca Langsung cobain aja Oh my god Aromanya Kayaknya pedes ya ini ya Oh ini ada gambarnya cabai temen-temen Gambarnya cabai sama api Kayaknya sih spicy sih ini Pedes Gak kayak citato Gak kayak les Lebih mirip kayak taro ya Jadi dia jaring-jaring Gini loh temen-temen Disini kalau kalian bisa amati Ada serbu-serbu Bubuk cabainya Kayak ada rasa paprikanya Kayak ada rasa Bubuk cabainya juga Tapi sedikit sih Ini sama sekali gak pedes temen-temen Gambarnya sih cabai itu mah Gak pedes sama sekali sih Enaknya cuman gak pedes sama sekali Oke next Sekarang snack yang kelima Sekarang snack yang kelima ya Kayak mau cobain yang asing-asing Dulu aja deh Ini aja deh Wasabi coated green piece Jadi kayak kacang Yang luarnya dikasih lapisan Wasabi Harusnya pedes ya ini ya Ini penampakannya kayak gini temen-temen Kayak kacang polong ya Ini aku baru makan satu aja Wasabinya udah kerasa banget Lumayan pedes sih Ini jauh lebih pedes Daripada yang snack yang tadi Yang gambar cabai itu Yang ada gambar cabainya itu Terus banget Begitu digigit Aromanya udah langsung Rasa khas wasabi banget Tapi kacang di dalamnya itu Sama kayak kacang polong biasa sih Cuman coatingnya itu yang Rasa wasabi Dan itu enak sih Ini enak nih Next aja Oke berikutnya Aku mau mulai makan yang Manis-manis aja Oke Sekarang kita cobain Ini deh Milk tablet Aku udah pernah nyoba sih Di Indonesia ini Permen yang bentuknya kayak tablet Terus rasanya susu Jadi dia itu bentuknya Kayak obat Tablet gitu Terus ada gambar Kepala sapinya gini temen-temen Rasa susunya Kerasa banget Tapi lebih kayak Susu bubuk Ya mirip sama yang Ada di Indonesia sih Ini gak jauh beda Sama sih Jadi gak spesial sih Gak spesial aja Next Oke berikutnya Aku mau cobain Skittles Kita cobain Skittles Oh isinya lumayan ternyata Warna-warni Eh jatuh Ya Udah lah Dikelaskan aja Ini ada yang warna coklat Sama yang warna kuning Orang Warna coklat Sama warna orang Kita langsung cobain aja Dia rasa Tutti frutti Jadi rasa buah-buahan gitu Enak sih tapi buahnya Gak kerasa enak Masih kerasa enak Di lidah juga gak Gak nyelekit Oke sih ini Oke next Ini aja Jack and Jill Cream O Soft cookies Disini digambarnya sih Kayak cookies Yang warnanya hijau gitu Terus di dalamnya Ada Cream coklatnya gitu Mungkin ya Oke temen-temen Jadi disini tuh isinya cuman 3 biji Dan bentuknya tuh kayak gini Ukurannya kecil sih Nih cuman segini aja Oke sekarang aku mau gigit ya Lihatlah Di dalamnya kayak gini temen-temen Gak cair sih dia Coklatnya beku ya Teksturnya soft dia Gak keras kayak Oreo Jadi dipencet gini Dia bisa kayak Bisa kayak apa ya Elastis gitu temen-temen Dan yang hijau ini ternyata Rasa macah Macahnya itu beda sama macahnya KitKat temen-temen Jadi disini tuh Gak terlalu strong ya Rasa macahnya Coklatnya Malah aku kerasanya Kayak lebih mendominasi sih rasanya Tapi ini enak Oke next Aku mau nyobain Milo Milo breakfast cereal bar Kayak gini temen-temen Aku udah pernah makan Yang tipikal kayak gini Produknya Coco Crunch Dan itu aku suka sih Enak Bentuknya bola-bola Dan dibawahnya itu Ada krim warna putih Tapi dia udah beku Kayak coklat putih gitu temen-temen Ini yang bola-bola Itu rasanya Milo banget 100% rasanya Milo Yang dibawah ini putih Persis kayak kata aku tadi Dia white coklat Dan ini enak sih Perpaduannya Walaupun kalau kebanyakan Makan kayak ginian Pasti enak di mulut Ini enak sih Tasturnya renyah Crispy di mulut Gak terlalu keras Soft Lebut Enak Tapi kayaknya ini di Indonesia Udah ada sih temen-temen Oke next Yang berikutnya Semua cobain Ini aja Oke yang berikutnya Kita cobain permen Mentos Choco and Caramel Oke Oke dia bentuknya Kayak gini temen-temen Mentosnya jadi Tebel banget Terus yang kedua Jadi legit banget temen-temen Ini bukan Kayak permen sih Ini kayak makan coklat temen-temen Biasanya mentos identik Dengan rasa mentol ya Ini rasa mentolnya bener-bener 100% Gak ada temen-temen Rasa caramelnya tuh Enak sih Aku suka Rasanya tuh Kalau aku bisa gambarin tuh Mirip kayak Permen Alpenlibe Kalau coklatnya Gak terlalu kerasa sih Lebih dominer rasa caramelnya Masih oke sih menurut aku Kita next Sekarang aku mau cobain Yang Kayaknya sih Asinan mangga ya Kayaknya dia Tulisannya disini Chewy Spicy Mango Bukanya Di sobek Ini bungkusnya bagus ya Kemasannya tebal Oke bentuknya kayak gini temen-temen Ada coating putihnya itu Aku gak tau Itu mungkin gula halus Atau apa Aku juga gak tau Rasa manganya sih enak ya Aku suka Cuman Gak terlalu strong Mungkin karena ini Asli ya Ini dari mangga asli mungkin Karena itu rasanya Setelah diproses Jadi gak terlalu strong Kalau kita makan Permen-permen yang rasa mangga Itu rasanya lebih strong Daripada ini Mungkin karena itu Pakai chemicals ya Pakai kimia Jujur kalau ini malah Rasanya gak terlalu strong Texturenya cuy banget Sulit buat dikunya Ini aja sampai sekarang Masih nyangkut-nyangkut di gigi Enak sih Terutama Next Berikutnya Aku mau cobain yang ini dulu Chupa Chups Cotton Bubble Gum Aku gak tau ini di Indonesia ada atau enggak Wow Oh jadi dia bentuknya dilipat gini temen-temen Nih Cotton Candy Tapi dia bentuknya balok Manis banget Aku gak tau ini gimana mereka cara bikinnya Cuman Teksturnya persis banget Teksturnya persis banget Kayak kita beli di abang-abang gitu loh temen-temen Itu teksturnya persis sih Cuman ini manis banget Dan aromanya tuh kayak es krim Kayak es krim bubble gum ya Ini ya pantes aja Soalnya ini rasanya bubble gum Sama rasanya juga mirip kayak kita makan ice cream Ini keliatannya kecil Tapi ini padet temen-temen Tapi menurut aku ini gak ada yang spesial sih Biasa aja soal rasa Oke next Ini berarti snack yang ke-13 temen-temen Snack terakhir yang ada di meja ini Karena snack yang ke-14 dan ke-15 itu adalah ice cream Dan aku masih simpen di kulkas Oke Snack ini Aduh gimana ya Aku gak tau ini nama snacknya apa Soalnya tulisannya bahasa Thailand Tapi disini ada translitan bahasa Inggrisnya itu Tulisannya crispy silkworm Dan ada tulisan barbecue flavor Oke Kita langsung cobain aja yuk Oh my god Bentuknya kayak gini temen-temen Buat kalian yang geli makan Yang makanan kayak gini-gini Mending gak usah deh Bentuknya masih bentuk bener-bener ulat gitu temen-temen Tapi ini ringan banget sih Jadi kayak udah tinggal kulitnya gitu loh Nih temen-temen Nih ya Oke Makan nih sekarang Bismillah Pertama Teksturnya itu cuma kayak tinggal kulit doang gitu loh temen-temen Jadi di dalamnya itu bener-bener kosong Begitu kita gigit bagian dalamnya itu ada muncul kayak rasa yang aneh itu aku gak bisa jelasin sih Aku gak tau apa Ada rasa sedikit pahit Aku gak pernah makan makanan yang rasanya kayak gini Jadi aku gak bisa ngejelasin rasanya kayak makanan lain kayak gimana itu aku juga gak tau Tapi aku gak suka Gak enak Oke next Snack yang ke-14 ya ini aku mau nyobain makan ice cream milo Aku sebenernya penasaran banget udah dari beberapa waktu yang lalu aku cari di Bali itu belum ada yang jual ice cream ini temen-temen Padahal udah sempet viral di sosmed dan di Jakarta katanya udah banyak yang jual Dan beberapa waktu yang lalu waktu aku di Thailand ini aku dikirimin fotonya sama temenku dan ternyata katanya di Bali sudah ada di salah satu supermarket Oke daripada aku penasaran nunggu pulang dan sekarang aku mau cobain waktu aku ada di Thailand aja oke Nah jadi bentuknya kayak gini temen-temen Ya jadi dia lapisannya ada dua yang di atas ini kayak ada coklat flakesnya ya Kayak ada lapisan coklatnya yang keras itu di bagian luarnya Ya sekali lagi ini rasanya sih 100% milo ya temen-temen Terutama yang di bagian dalamnya nih Yang coklat muda nih ya Oh yang bagian coklat flakesnya ini coklat biasa sih temen-temen Jadi dia gak ada rasa milonya Jadi milonya itu cuma yang di bagian dalam aja Oke temen-temen sampai di makanan yang terakhir Ayo kita langsung cobain Disini snack yang terakhir itu masih sama kata gorengnya ice cream Dan disini aku nyobain ice creamnya Nestle Kit Kat Oke aku gak tau ini di Indonesia sudah ada apa belum Jadi disini tuh dia bentuknya kayak Wals Cornetto ya Disini ada tes Nestle Kit Kat ice cream Ukurannya pun kayaknya identik sih sama Cuma di bagian atasnya ini kayak dikasih plastik bening jadi kita bisa lihat isinya Ini bentuknya lucu temen-temen Ini kalau dilihat dari samping sih sebenarnya gak ada yang spesial ya Tapi kalian begitu lihat dari atas Ada Kit Katnya temen-temen Kayak ditancepin gitu loh di bagian atasnya Yuk kita langsung cobain aja Wah ini rasanya Kit Kat banget sih Aku ngerasain sedikit ada rasa kopinya disini temen-temen Jadi gak cuma rasa coklat sih ini ada rasa kopinya Aku yakin banget Walaupun gak terlalu strong kita coba makan Kit Katnya yang di tengah ya Kayaknya dia dikasih satu slice patahannya dari Kit Kat gitu loh Dan ditancepin disini ini enak sih mantap Itu tadi 15 snack Thailand yang aku beli di 7-eleven deket hotel Yang aku pilih random karena aku gak bisa bahasa Thailand aku gak ngerti itu tulisannya apa Tapi kalau aku disuruh pilih 3 yang paling the best dari 15 tadi Kayaknya aku bakal pilih ice cream Milo Lace yang ham tadi itu enak banget Dan yang ketiga Apa ya? Kampai lupa Kayaknya ini deh Yang ketiga Kalau kalian sadar di vlogku yang ini gambarnya bagus banget Karena aku pake kameranya Bli Dwi Jadi thank you banget buat Bli Dwi Udah pinjemin aku kameranya Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Dan kalau kalian suka video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax